Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Jember menggelar operasi justisi penggunaan masker di kawasan pinggiran kota. Hal ini sebagai upaya menekan bertambahnya kasus positif COVID-19 yang semakin tinggi dalam satu minggu terakhir. Operasi justisi ini dilakukan secara serentak di sejumlah titik di Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Satu persatu kendaraan baik roda dua maupun roda empat diperiksa oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Jember. Puluhan pengendara maupun pengemudi yang kedapatan tidak bermasker langsung didata dan menjalani sidang di tempat secara virtual. Mereka juga diwajibkan membayar denda sebesar seribu rupiah. Sejumlah pelanggar didominasi oleh pengendara roda dua. Sebagian besar pengendara mengaku belum terbiasa menggunakan masker. Kok bisa enggak bawa mas? Ya belum terbiasa ya. Keluar enggak pernah enggak masker. Tadi dapat sanksi apa saja? Suruh membersihkan lingkungan. Ya apa lagi? Dalam operasi ini pengendara yang tidak bermasker juga mendapat sanksi sosial berupa membersihkan sampah di sekitar lokasi operasi justisi digelar. Operasi penegakan disiplin protokol kesehatan ini sebagai langkah antisipasi penyebaran COVID-19 dari wilayah pedesaan. Itu presentasinya yang untuk kecamatan kota itu sudah 80 persen sadar bermasker. Tetapi untuk yang di kecamatan agak tinggir, artinya seperti Ajong, Ambulu, kemarin itu di Jenggawa, itu pengukuran sesuai dengan metrik di Kodem itu baru 75 persen. Sehingga itu merupakan antisipasi yang kemungkinan penyebaran virus tinggi. Dari data Satuan Tugas COVID-19, Kabupaten Jember tercatat penambahan kasus positif COVID sebanyak 54 kasus dengan jumlah kasus keseluruhan mencapai 1.878 orang. Sementara pasien yang masih dalam perawatan sebanyak 362 orang.